Hai kamu sopan enggak kaki kamu turun Oh iya Mak turun mobil kakak aku kakak aku itu tajir melintir Muldabung akhirnya hari ini datang juga bentar lagi Mas Ferry kan mau ke rumah tapi itu bukannya diberapa ya Iya Kak Putri Hai kalian mau kemana kita mau beli-beli nih kamu sendiri mau kemana mau pulang sih barusan dari rumah saudara ada kepentingan Oh iya dengar-dengar Kak Putri katanya mau di lemari saya kalian tahu dari mana ya dengar aja sih dari banyak orang loh emang orang-orang udah tahu Iya Duh siapa sih yang bocorin padahal kan lihat aku nggak mau rame-rame cuma ya enggak nggak papa cuma sekeluarga enggak aja sih yang tahu tapi ternyata orang-orang udah pada tahun nih Indonesia eh iya bentar lagi orangnya datang ke rumah kok serius Kak iya serius ganteng nggak kak ganteng nggak ya ya gitulah deh ya udah Kak saya permisi dulu ya soalnya mau beli-beli ya udah deh makasih ya hati-hati kalian ya minta ya udah ya luar ya nyata orang udah pada tahun semuanya dasar para netizen emang bener-bener ada berita dikit aja langsung nyebar emang bener-bener ini tetangga tapi nggak papa deh oh iya aduh udah jam segini lagi aku pulang dulu deh mau siap-siap Karin ya maaf ya aku lama soalnya masih dandan aku nungguin sudah lebih dari setengah jam lovin yaudahlah ini mau keluar kemana eh bentar bentar aku udah cantik nggak cantik kan ini aku pakai kacamata cantik gimana ya cantik sih tapi masih cantik anakku eh seserlin deh yaudahlah ayo keluar yaudah kita mau jalan sekarang ya ini kakak aku mana ya tasnya ada di sini HPnya juga ada di sini udah deh kita langsung jalan aja nggak usah pamit sama kakak aku yaudahlah yaudahlah loh apa vin oh loh dek kamu mau kemana mau keluar kak mau jalan-jalan kenapa kak loh loh adek lupa hari ini kan Mas Firi mau kesini dek loh kamu mau keluar sih kan ada kakak Mas Firi itu kan ada kepentingan sama kakak bukan sama aku yaudahlah aku mau jalan-jalan dulu ya soalnya udah bosen di rumah ya nggak gitu dek harusnya tuh ada keluarga kakak juga ayah sama ibu kan masih di luar kota dek belum bisa pulang gini deh mbak Vina ini lagi mau keluar sama saya jadi tolong dong izinin gini ya dek bukannya kakak nggak mau ngijinin tapi ini ada acara keluarga keluarnya kan bisa besok enggak nggak mau aku mau keluar sekarang udah dek kakak itu nggak usah ribet deh kan bisa diurusin sendiri cuma gitu aja kok lagi pulang Mas Firi itu tidak terlalu penting buat keluarga kita masih orang luar aja bukan keluarga kita dek kamu jangan gitu dong kakak sendirian kamu nggak kasihan sama kakak ya terus aku gimana ini udah temen aku udah kesini mbak mbak gini deh bentar 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 gini aja deh sebentar lagi Mas Ferrynya dateng nanti setelah Mas Ferrynya pulang kamu boleh deh kalo mau jalan-jalan sama temen kamu ya ya tapi kan kita sudah janjian sudah jam 10 pagi kak dek ini lebih penting acara keluarga ya maaf udah udah deh Karin kok bawel banget sih udah udah deh turutin aja kalo gak diturutin gini-gini terus cerewet banget eh bentar deh Vin ngomong-ngomong kakak kamu itu mau dilamar sama siapa ada tuh sama pacarnya namanya Mas Ferry aku tuh tahunnya ya dia tuh udah pacaran bertahun-tahun tapi pacarnya tuh tetep miskin jadinya aku jadi gak suka gini aja deh Vin kebetulan aku kan punya kakak kandung nih namanya Kak Dava kamu tau kan dia sudah ganteng terus kamu tau kan keluarga aku kan keluarga kaya jadi cocok nih sama Mbak Putri ya kasihan juga ya sama kakak aku nanti deh aku bilangin sama dia ya udah bantu aku ya Vin eh dek kok jadi ngobrol disini sih udah temen kamu suruh tunggu di kamar kamu aja ya terus siap-siap ini udah hampir sampai nih Mas Ferry ya enggak udah gini aja deh gak usah siap-siap lagi pula namanya juga gak terlalu penting gimana sih ya udah kakak masuk aja biar aku yang tungguin Mas Ferry disini ya udah kakak siap-siap dulu ya ada disini ya tungguin ya ya tapi gimana 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 eh ngomong-ngomong kan serasi ya iya serasi banget ya eh kamu tau gak tuh siapa sih tadi yang namanya Ferry itu aku tuh dulu emang suka sama Mas Ferry tapi kalau sekarang itu udah enggak gak mau loh kalau boleh tau emang gara-garanya apa ya Vin? ya gara-garanya dia tuh tetep miskin gak kaya-kaya dia tuh jadi cowok tuh gak modal kakak aku tuh gak pernah dibahagiain kalau soal materi tuh gak bisa diandelin cuma dari dulu omong terus hmm kebetulan nih kalau ngomong materi-materi ya kakak kandung aku kan kaya Vin dan kebetulan juga ganteng di rumah aku itu paling ganteng itu kakak kandung aku jadi ya kamu gak bakalan malu lah ya gak bisa diadu lah kalau soal materi sama kakak kamu jelas itu Mas Ferry tuh jauh beda kamu bentar lagi bakalan tau penampilannya juga wajahnya tapi ngomong-ngomong Mbak Putri kok bisa mau ya padahal kan Mbak Putri tuh cantik terus kaya tapi kok bisa sih mau sama cowok kayak gitu nah ya itu yang diherankan dari kakak aku kalau dipikir-pikir kakak aku tuh pinter aku ya kalau kecari pasangan yaudahlah kamu paling pinter yaudah nih mana orangnya ya kita tunggu di dalam ajarin soalnya panas nih nanti kalau misal Mas Ferry itu dateng jangan panggil kakak aku kakak aku lagi sibuk masak di dapur gak bakal denger oh ya gak apa-apa kita temui berdua aja ya iya usir aja aku ikut gak apa-apa kan gak apa-apa dong ngomong-ngomong aku gak ada kerjaan nih yaudah ya yaudah ya pas aja cari cari bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana doakan saja ya Fero semoga hari ini lancar-lancar iya sih ya pak doa saya terbaik untuk bapak pastinya oh iya pak ada apa pak sebentar gimana ya apa pak bengkisan waduh kayaknya bapak gak bawa apa-apa waktu masuk mobil pak aduh ketinggalan di meja ini gimana ini pak atau aku turun di depan aja ya kamu putar balik kamu ambil bengkisan aku tunggu di lokasi ya waduh saya gak tau pak dimana biar aku share lock nanti lokasinya oh gitu ya pak nanti kalau aku gak dateng kesana tepat waktu nanti aku dikira gak serius nanti iya iya pak paham kan paham pak kok bisa-bisanya aku lupa ya gimana ini ya pak ya sudah ntar lagi saya balik rumah dulu ya pak ngambil itu pak hadiah untuk calon istrinya bapak iya iya aku minta tolong banget ya Fero iya pak siap pak berhenti di sini ya pak iya iya biar saya enak juga baliknya pak iya iya di sini ya pak iya 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 sudah sudah tunggu dulu pak kemudian mudah tapi itu ko Semoga aja Viro cepet ya, aku gak cepet, aku ngerasa gak enak nantinya sama Putri, ya berdoa aja lah semoga hari ini berjalan lancar dan baik-baik saja Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar-lancar aja Kenapa Vin? Assalamualaikum Waalaikumsalam, ada tamunya Vin? Gimana ini ya? Iya, Waalaikumsalam Putrinya ada? Gak ada, pergi barusan beli-beli Mas Mas, sana 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 Ini siapa sih Kina? Itu Mas Weri yang kata aku tadi Mas Weri, itu Mbak Putri? Iya, pacarnya Oh, jadi iya orangnya Tapi kakak sudah janjian sama Kak Putri Ini aku bentar lagi mau keluar nih, aku udah pakai siap-siapnya kaya gini nih Mas Nah, sana pergi, pergi aja deh, pulang, pulang oh sementar sementar ini hari yang penting bagi aku dek kakak kamu itu pergi kemana? pergi jauh beli beli sini 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 deh udah bilang kok putri tuh gak ada kok kamu bilang kayak gitu dek? itu kakak kamu loh kok bilang putri? rasanya agak enak rasanya didenger dek aduh jadi tukang komen nih iya maksud aku tuh kak putri mulai sekarang detik ini juga ya aku gak bakal ngerestuin mas feri itu deket sama kakak aku loh kenapa? aku sama kakakmu kan baik-baik aja mas feri dengerin ya aku ini gak kenal sama mas feri tapi mbak putri itu sudah dijodohkan sama kakak kandung aku yang tentunya lebih mapan lebih ganteng dan lebih segala-galanya sebentar kamu itu siapa ya? ya aku temunya vina lah aku sahabat vina dari SD emang kenapa? oh gitu ya kok aku baru denger ya putri mau dijodohkan dengan kakakmu iya bener banget mau dijodohkan dengan kakaknya temen aku jadi buat mas feri ini tolongnya sekarang pergi dari rumah aku sekarang karena aku gak mau punya kakak ipar seperti kamu kok ade kok bisa ngomong kayak gitu? salah aku itu apa? mau tau salahnya dimana? ngomong apa ngomong kok sampe tega-teganya ngomong kayak gitu? aku ingin ketemu sama kakak kamu putri aku ingin penjelasan semuanya tentang masalah ini gak usah dijelaskan dan tidak usah ketemu dengan kakak aku yang namanya putri dan buat kamu ya mas introveksi dulu kalau mau pacaran sama kakak aku karena kamu itu gak punya harta ya aku dulu emang suka sama kamu tapi kalau sekarang pikiran aku ini udah berubah udah berubah 100% ya alasannya apa itu deh? alasan alasannya kamu itu gak punya harta gak punya kekayaan miskin kere ah gak masuk akal kenapa gak dari dulu bilang seperti itu sama aku eh sempatunya eh eh sempatunya enggak soh pas banget ntar aku ingin bertemu dengan putri aku minta penjelasan sama putri eh kenapa hubungan kita yang selama ini aman aman saja enak-enak saja, kenapa hari ini ada masalah seperti ini eh, menurut kamu bisa diem gak? menurut tadi ngomong terus udah dibilang saya tidak merestui kamu dengan kakak saya loh dek, kenapa kamu ngomong sama aku kasar begitu, gak sopan begitu sama kakak ini padahal kamu sudah tahu kakak ini adalah pacar dari kakakmu kamu sopan gak? kaki kamu turun oh iya mak, turun turun eh dek, apa? kenapa kamu berubah 360 derajat seperti ini? padahal setahu aku aku gak punya salah sama kamu tapi kenapa tiba-tiba kamu gak ngerestuin kakak sama kakak kamu putri? aduh kak, gimana aku mau ngerestuin kakak sedangkan nih, mas Ferry ini modelnya tuh kayak gini diibaratkan sama kakaknya Karin ya jauh beda ya Karin? ya jauh lah gini deh mas keluarga disini itu orang kaya mas Ferry itu gimana? keadaan ekonominya kan jauh beda kan? dari kemarin-kemarinnya penampilan aku seperti ini fan-fan aja kenapa sekarang dipermasalahkan? karena pikiran aku ini sudah terbuka banget terbuka selalu terbuka untuk cowok yang selalu baik sama kak putri dan yang kaya kamu coba liat tuh mobil liat tuh liat liat ini ini mobil iya aku tau ini mobil iya tau iya tau mobil kakak aku kakak aku itu tajir melintir Muldabume hahaha aduh terkejut fin liat mukanya fin terkejut fin gimana masih aman gak hatinya? kalian itu apa-apaan sih? jantungnya aman kan? wah berdebar-debar berdebar-debar sekarang gini sekarang gini mana kakak kamu putri? gak ada pergi barusan sini sini hapenya ngapain mau telepon-telepon gak ada telepon-telepon loh aku mau telepon kakak kamu deh udah udah fin jangan dikasih fin ini nih contoh hapen miskin hapenya keluar yang berapa udah jadul kaya gini hapenya jelek banget kamu gak perlu memandang hapen itu jelek atau harganya yang murah tapi pandanglah isinya isi apa? isi barang bekas ya disana nomor-nomor banyak nomor orang penting orang penting itu bukan pengangguran kaya kamu mas orang penting itu orang kaya tiap hari bekerja tiap hari pegang uang tiap hari ada kendaraan yang mapan oh sekarang aku baru mengerti maksud kamu masuk omongan kamu kamu dari tadi kamu ingin mempunyai kakak ipar yang punya harta banyak uang dan mempunyai mobil dan rumah mewah betul kan? betul itu cerdas pikiran kamu kenapa gak dari awal? kenapa? kenapa kalau sekarang aku baru ngomong seperti itu? kenapa kamu sakit hatinya? aku lebih baik luka di luar daripada luka di dalam omongan kamu sudah melukai hatiku yang terdalam lebay banget sih sampai sakit hati yang terdalam emangnya orang kaya kamu bisa sakit hati ya mas? kamu tuh seharusnya intropeksi diri ya bukan cuma sakit hati terus kamu itu seharusnya harus bisanya ingin kakak kandung aku kenapa gak dari kemarin-kemarinnya kalian bahas seperti ini kalau aku tahu akan ada timbul masalah ini aku tidak akan mendekati si putri tapi karena sekarang aku dengan putri ini sudah merasa sangat cocok tapi kok kaya gini pokoknya aku gak mau tahu aku mau nunggu putri disini loh eh bentar mas Ferry mas Ferry eh 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 bentar deh pokoknya aku mau nungguin putri disini Ferry nih telinga kamu didengerin udah pokoknya aku mau nungguin putri disini dan stop tuan rumahnya itu aku bangun sekarang kok rame-rame sih loh mas Ferry pokoknya aku gak mau sebelum ada penjelasan Ferry kamu yang sopan dong Vina kamu kok bentak-bentak sesuai mas Ferry eh kak sepatnya kak gak sopan kak sayang ini ada masalah apa sebenarnya masalah apa sayang gak ada masalah apa-apa kok kenapa aku denger kamu mau dijodohkan sama kakaknya temennya adek Vina kata siapa adekmu Vina kamu ini ngomong apa sih yang ngomong kalau aku tuh gak setuju nih sama orang ini sama cowok ini nih eh 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 kakak gak pernah ngajarin kamu kasar ya sama orang yaudah suka-suka aku aku mau kasar sama orang ini pergi pergi sebenarnya sebenarnya ini ada apa Vina apa sih kak kamu jangan keterlaluan ya ya suka-suka aku lah kenapa kakak mau belain orang ini yaudah belain eh kamu kurang ajar sih sama kakak kamu kenapa aku kayak gini juga demi kebaikannya kakak intinya aku tuh gak mau ya ini deket-deket sama orang ini eh kakak tau apa yang terbaik buat kakak sakit tau maafin kakak ya dek udah-udah gak usah sana tuh belain belain orang ini bukan keluarga juga dibela-belain kayak gitu Vina kakak gak pernah ya sampe marah-marah kayak gini sama kamu kali ini kamu emang bener-bener keterlaluan ya Vin udah mbak Putri ini lagi apa sih kamu jangan ikut-ikut masalah keluarga saya ya loh Mbak Putri kok jadi kasar sih sama saya ya makanya kamu itu bukan siapa-siapa di keluarga ini jadi gak usah ikut campur sayang katanya kamu mau dijodohkan sama kakaknya dia apa bener itu enggak sayang bener kenapa kok ada masalah ini kalau sudah tahu ada akan terjadi masalah ini lebih baik aku menjauh enggak sayang aku enggak tahu loh kalau emang mau dijodohin sama kakaknya si Karin kamu tahu aku sayang banget sama kamu kalau kamu sama seperti adik kamu cuma mau mendang harta uang, mobil, dan rumah mewah lebih baik aku mundur sayang aku gak pernah mendang itu semua selama ini juga aku kan gak pernah nanya pekerjaan kamu apa juga aku gak masalah meskipun kita jalan-meskipun jalan kaki sekalipun aku gak pernah masalahin itu sayang kak stop ya stop buat kamu sekarang kakak pilih-pilih aku atau orang ini kalau emang kakak mau hidup miskin dan hidup sesara sama orang ini yaudah sana pergi kakak selama ini selalu nurutin apa kemauan kamu ya jadi tolong untuk saat ini aja kamu hargai keputusan kakak oh yaudah terserah kakak kalau memang kakak udah mau pilih orang ini aku bakalan angkat kaki dari rumah disini dek ayolah jangan seperti itu ayah sama ibu udah ditipin kamu ke kakak dan kakak selama ini juga selalu nurutin apa mau kamu kakak kurang apa sih dek sama kamu ah Petri aku gak mau kamu bertengkar sama adik kandung kamu aku gak mau kalian berpisah sebagai saudara karena aku enggak sayang enggak adik aku cuma salah paham aja kok kamu inget kan dulu adik aku mau kok nerima kamu di pasangan aku tapi sekarang kenapa seperti ini kenapa ada masalah seperti ini aku juga gak tau mungkin adik aku lagi suntuk dia lagi banyak masalah dan juga dia sudah bilang kamu itu mau dijodohkan dengan kakaknya temennya ini siapa Karin aku gak mau sayang mau dijodohin sama siapapun aku juga gak mau aku tetep maunya kamu yah yang aku inginkan seperti itu juga aku sudah nyaman banget sama kamu aku juga sudah cocok sama kamu aku ingin kamu jadi di penamping hidup aku selamanya eh 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 pinggit pinggit tangannya pergi pergi gak? pergi dari sini! Vina! Vina! Tidak ada matiku padamu bisikkan doaku aku dalam butiran pergi! Vina! pergi enggak sih? kamu kok keterlaluan sih? kamu liatkan kerakuan adik kamu? sayang maafin Tuhan! misalnya MS banget! gak usah aduk-aduk sama kakak aku! Vina! lah emang kenyatanya seperti ini sayang ini mobil siapa lagi? oh enggak! maju terus! maju terus! ayo maju terus! sayang kamu kenal sama yang mobil ini siapa sih? ini mobilnya bagus kak! oh jangan-jangan! aku pengen banget mobil kayak gini kak! lho kan? putri mau mobil ini? tuh kan liat mobilnya ini kan kak kamu eh kak kamu kaya juga ya? iya dong kak ini nih kenalin-kenalin kakaknya Karin loh 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 teman-teman kemana? ini bos kado yang bos minta hah? hah? kok panggil bos ini? eh coba tanyain kakakmu kamu ngapain di sini? sayang mas kaya ya aku kerja kok kak kamu jadi begitu sih? kerja ke siapa sih? mas! sayang aku barusan nanya sama kamu kamu mau mobil ini tapi kamu nggak jawab apa-apa? loh sayang kok jadi marah sama aku sih? ya maaf barusan kan aku diajak ngomong sama adik aku aku nggak denger sayang maaf kok jadi marah-marah sama aku sih? enggak aku nggak marah sama kamu tapi aku cuma takut kamu menolak aku seperti halnya adik kamu ini mengusir aku barusan sayang jadi kamu nggak pernah percaya sama aku selama ini? bukannya aku nggak pernah percaya sama kamu aku sangat-sangat percaya sama kamu apalagi aku sangat mencintai kamu tapi dengan adanya masalah ini aku mulai ragu sekarang wah kok kamu gitu sih? kan yang dari tadi ngomong-ngomong kan adik aku aku udah bilang ya aku udah jelasin aku tetep milih kamu mas mas ini bukan salahnya Kak Putri ini semua salah saya jangan marahin Kak Putri dong Mas Ferry ini semua gara-gara kamu ya dek kakak udah bilang kakak nggak pernah ngajarin kamu kasar sama orang apalagi kamu kasar sama Mas Ferry terus gimana sekarang? apa kamu bisa mempertanggungjawabkan ucapan kamu tadi? nggak Kak ternyata mobilnya Mas Ferry jauh banget sama mobil kita ya makanya dek kakak udah bilang lain kali tuh hati-hati kalo ngomong sama orang jangan hanya kamu melihat dari tampang saja jangan hanya kamu melihat dari luar saja kamu gampang banget ngomongin orang kasar kayak gitu kamu sudah tahu perasaanku ini terhadap kamu bagaimana aku sangat mencintai kamu udah jangan sedih lagi gak usah marahin adik kamu adik kamu bener juga ada benernya juga dia bersifat materialistis oke wajar-wajar saja seorang wanita tapi aku melihat kamu kamu nggak pernah nanya pekerjaan aku apa? penghasilanku setiap hari itu apa? dan juga hatiku ini hampir sangat jatuh karena kamu mau dijodohkan dengan kakaknya dia nggak sayang siapa kakak kamu? saya pak kamu kakaknya siapa? Karin ini? nggak pak emang bener? kamu mau dijodohkan sama putri? nggak pak saya nggak tahu sama mbak putrinya tanyakan ke adik kamu itu dia tadi secara gamblang menyatakan itu terhadap saya kamu apa-apaan dek? nggak mas aku cuma ngikutin si Vina eh kok mau nyalain aku sih? kak aku dek mas nggak pernah ngajarin kamu yang berbohong ya? ya ini semua suruhan Vina semua mas seperti Vina itu orang nggak baik kakak nggak pernah ngajarin kamu kayak gini ya apalagi kamu ngikut temanmu yang nggak benar lihat aja dari tampangnya aja dia materialistis eh Karin bilang sama kakak kamu nggak susah tau tentang hidup aku tuh lihat dari sikapnya aja dia berani pada yang lebih tua udah 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 ini kenapa jadi kalian sih ya ribut? ya ajarin dong mbak adiknya kayak gitu sayang kamu jangan marah sama Vero Vero nggak salah sini biar aku yang ngobrol sama adik kamu ya mau kemana kamu? nggak mau kemana-mana kok mas maafin aku ya mas maafin aku aku nggak mau dimarahin takut udah pak dia tahunya cuma minta maaf pak gini ya adik nanti merulah lagi dia karakternya sudah kayak gitu busuk udah gini ya adik kamu dari tadi memperlakukan kakak ini seperti halnya seorang pengemis di luar sana kamu menginjak-menginjak harga diri kakak padahal kakak kurang baik apa sama kamu padahal kamu sudah tau kakak tapi sekarang ini dan saat ini kakak sudah tau karakter kamu seperti itu dek denger ya dek saran kakak dek jangan mempersulit dirimu dengan mengelilingi hidupmu dengan orang-orang yang penuh kompetisi di dalam hidup ini kompetisi dalam memperebutkan harta kekayaan jabatan dan tahta itu semua tidak akan ada artinya dek selain itu kebahagiaan keluargamu ya mas sekali lagi maafin aku ya kak putri sayang udah maafin adik aku ya ya mau gimana lagi aku harus maafin walaupun hati ini masih gak menerima perlakuan adik kamu tadi terhadap aku dan satu hal lagi bukan seberapa banyak uang harta yang kamu miliki kebahagiaan itu datang dari teman dan keluarga semua itu tidak akan ada artinya kebahagiaan itu adalah keluarga yang utama kali ini kakak maafin kamu tapi jangan ulangi itu oke tidak masalah wanita bersifat materialistis tapi jangan sampai kelewatan paham kan dek iya pas putri hari ini aku kira tidak akan ada masalah dan tidak akan ada cobaan ya mungkin aku anggap ini adalah cobaan untuk hubungan kita ke depannya semoga tidak akan ada cobaan lagi dalam hubungan kita hari ini aku ingin kamu jadi seri aku ini serius? ya ya aku akan biar aku pasang di jari kamu ya dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama yaudah kak aku udah di lamar makanya yang lain kali membelikan itu ya sama orang harus bisa menghargai orang dek kok aku minta maaf ya kak yaaah makasih ya sayang kalau udah membuktiin sama aku kalau emang aku yang terakhir buat kamu makasih ya hero kamu sudah cepat datang disini kalau kamu gak datang disini aku tidak akan tahu apa akan yang terjadi